Halo semuanya, welcome to the grid, bareng gue Rangga Di tangan gue, gue udah megang 2 buah smartphone Keluarannya Google Pixel, tapi beda tipe Yang satu ini adalah Google Pixel 3a Dan yang satu ini adalah Google Pixel 4a Sebenernya mereka adalah lini, apa ya, bisa dibilang mid-range, mid-range nya Pixel Atau ada yang bilang A itu kan namanya 3a sama 4a, Pixel 3a sama 4a Ada yang bilang A itu singkatan dari affordable atau terjangkau Nah, Pixel 3a ini seri affordable Pixel yang pertama Launchingnya itu pada bulan Mei 2019 kalau nggak salah ya Yang ini 2019 Kemudian Pixel 4a ini adalah penerusnya Pixel 3a Tapi dengan desain yang lebih baru, ukurannya lebih kecil Dan kemudian speknya juga baru Ini di launching pada tahun 2020 Nah, sekarang kita coba bandingin kira-kira apa aja bedanya Oh iya, ini biarpun mungkin keliatannya warnanya hampir sama ya Tapi sebenernya ini beda warna Kalau yang Pixel 3a ini warnanya adalah white Clearly white Biasanya warna, nama dari warna di varian Google Pixelnya Sementara yang ini Sebenernya ini bukan putih, biarpun keliatan seperti putih ya Tapi ini warna biru Jadi, nama dari resmi dari Google Pixelnya itu adalah barely blue Hampir mirip, tapi sebenernya beda Sekarang mau ngingetin aja Buat yang belum subscribe ke channel The Grid Subscribe ke channel The Grid Karena kita bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari Dan kita bakal update video baru juga setiap minggunya Oke? Kalau udah subscribe, sekarang kita lanjut ya Sekarang bedanya secara fisik apa aja sih antara Pixel 3a sama Pixel 4a ini Yang pertama adalah finishingnya sebenernya agak beda nih Antara Pixel 3a sama Pixel 4a Kalau Pixel 3a bisa dilihat Ini adalah ciri khas Google Pixel dari Pixel 1 sampai Pixel 2 juga Kemudian Pixel 3a yang pake desain dual finishing kalau gue ngomong ya Di bagian atas ini, kalau bisa dilihat Di bagian atas ini finishingnya tuh glossy, apa ya Agak mengkilat gitu keliatannya Ya kan? Kemudian di sisi bawahnya itu ini, doff atau matte Jadi ada dua finishing di dalam satu body Pixel 3a ini Ini juga approach yang dipake di desain Pixel 1, Pixel 2, dan Pixel 3 Tapi semenjak seri Pixel 4, approach itu udah dihilangkan Pixel 4 dan Pixel 5 itu approachnya udah dihilangkan Dan diganti dengan full matte atau full doff kayak Pixel 4a ini Ini di apply di Pixel 4 biasa, Pixel 4 XL, terus Pixel 5 juga Setau gue bodinya udah nggak dual finishing lagi Jadi udah satu finishing aja, matte semua Kemudian frame kameranya juga beda Kalau Pixel 3a masih bulet kayak single camera Frame kameranya tuh cuma bulet aja gitu Sementara buat yang Pixel 4a ini udah squarish Dilihat ya Mulai seri Pixel 4 itu udah squarish kayak gini Bentuk kameranya Tapi biarpun squarish kayak gini Untuk Pixel 4a ini kameranya sebenernya cuma satu Nggak dua Kalau yang Pixel 4 XL sama Pixel 5 itu kameranya kan udah dua ya Kalau nggak salah ya Nah kalau Pixel 4a ini sebenernya kameranya tetep satu Cuman frame-nya aja yang kelihatan square Jadi kelihatan kayak kameranya lebih dari satu Padahal nggak gitu Kemudian secara ukuran Pixel 3a ini lebih besar dari Pixel 4a Nggak terlalu jauh sih bedanya Tapi lumayan selisihnya ada Dan Oh sorry Ini satu lagi ciri khas Pixel Yaitu button-nya Power button-nya itu pasti warnanya Kontras sama warna bodinya Untuk yang Pixel 3a sama Pixel 4a yang gue pegang ini Warna Warna button power button-nya itu sama-sama orange Jadi kontras sama warna Clearly white sama warna barely blue yang ada di Pixel 3a sama yang ada di Pixel 4a gitu Sekarang kita beralih ke bagian depannya ya Nah Ini bagian depannya Untuk bagian depannya sendiri juga Udah kelihatan perbedaannya Ini semacam kalau iPhone Ada iPhone seri Di bawah seri iPhone 8 Sama SE 2nd generation Dan iPhone baru di atas iPhone 10 Yang udah fullscreen Bedanya Kurang lebih kayak gitu Jadi Versi Gue biasa bilangnya klasik Versi klasik Desain klasik kayak Pixel 3a ini Masih ada frame Bezel tebel di atas dan bawah Kayak gini Sementara Approach desain buat Pixel 4a ini Udah modern Jadi Udah fullscreen dengan Punch hole camera Ini nih Punch hole kameranya ya Nggak kelihatan karena wallpapernya Wallpapernya ini apa namanya Nyaru Jadi kepala gitu Nah itu bedanya Jadi Nah biarpun Pixel 4a ini secara ukuran body Lebih kecil dari Pixel 3a Tapi Secara ukuran layar Pixel 4a lebih gede Pixel 4a itu ukuran layarnya 5,81 inch Sementara Pixel 3a ini Ukuran layarnya 5,6 inch Sama-sama pakai panel AMOLED Kalau kualitas layar sih masih Oke Dua-duanya Kemudian Oh Ciri khas lagi nih Ciri khas dari Tuga pixel yang Mid range Yaitu Masih ada Jack audio nya Sementara untuk Seri yang Flagship nya Kayak pixel 4 Pixel 4 XL Kemudian Pixel 5 Itu udah Nggak ada Jack audio nya Gitu Oke Terus yang mau Gue omongin lagi Adalah Untuk Performa ya Oke Karena Dua pixel ini Adalah Digadang-gadang Sebagai Affordable pixel Pixel buat Semua orang Dan secara spesifikasi Juga Nggak setinggi Pixel 4 4 XL Yang pakai Snapdragon 855 Jadi mereka Menggunakan Apa namanya SoC Mid range Pada Pada Era nya Waktu itu Pixel 3a Menggunakan Snapdragon 670 Kalau nggak salah ya Snapdragon 670 Kemudian Pixel 4a Menggunakan Snapdragon 730 Ini sama-sama SoC Mid range Yes Jadi Google Pixel ini Pakai Software Pure Android Yang tanpa Kosomisasi Tanpa Perubahan Dari brand Jadi Performance Performance Dari Software Sendiri itu Enteng Dan ringan Sehingga Hardware Dengan Spesifikasi Mid range Bisa Ngejalanin Pure Android Ini dengan Cukup lancar Contohnya Di Pixel Seri E Ini Pixel 3e Dan Pixel 4e Jadi Performance Lancenya Menurut gue Sih Nggak Nggak Ini ya Nggak mengecewakan Kita coba tes Simple Buka-buka Aplikasi Disini Oke Ini kita Tes buka kamera Sebentar Gue ulang Gue tes Buka kamera Hampir sama cepetnya Tapi cepetan Pixel 4e Pixel 4e Nggak heran Karena Pixel 4e Spesifikasinya Emang lebih tinggi Kemudian Kita coba Buka Telepon Ya kan Lebih cepet Pixel 4e Daripada Pixel 3e Tapi Nggak jauh sih Secara Ininya Secara Speednya Nggak jauh Kemudian Satu lagi ya Kita coba Buka Youtube Nah Iya Kayak gitu Jadi Contoh Apa namanya Speed Dalam membuka aplikasi Menurut gue Masih Untuk dipakai Sehari-hari sih Masih nyaman banget Nggak Nggak ada masalah Kemudian Lancar semua Untuk aplikasi-aplikasi Bawaan Google Kemudian Aplikasi-aplikasi Kamera Gitu semua Menurut gue Masih lancar Dan masih layak Untuk Dipakai Terutama buat yang Pixel 3a ini Karena Pixel 3a ini kan Keluaran 2019 Jadi Udah agak lama Sementara Kalau Pixel 4a ini Emang Keluaran terbaru Untuk seri A Untuk seri affordable Jadi Ya kalau dibilang layak Ya pasti layak Gitu Kemudian Software update-nya Untuk Google Itu sendiri Biasanya Setiap Suatu tipe Pixel keluar itu Google bakal Support software update-nya Untuk update OS Android-nya Itu sampai 3 tahun Jadi Pixel 3a itu Keluarnya 2019 Dia bakal Disupport software update-nya Ini Masih sampai 2022 Sementara Pixel 4a ini Kan keluaran 2020 Jadi masih lebih lama lagi Sampai 2023 Tapi ini masih lebih Masih Lebih lambat Eh Masih lebih Dikit Dibandingkan iPhone-nya iPhone tuh Kalau gak salah Software support-nya bisa sampai 4 tahun ke atas deh Jadi iPhone keluaran lama pun Masih bisa dapet iPhone 6s tuh Keluaran tahun 2 apa ya 6s tuh 2016 ya Iya kayak iPhone 6s itu 2016 Kalau gue gak salah Sampai terakhir Tahun lalu tuh Masih dapet Software update Sampai iOS 14 Jadi Lebih lama Daripada Pixel ini Pixel cuma 3 tahun Tapi untuk Untuk Android Itu Termasuk Lama software update-nya Karena Kebanyakan Gue gak tau ya Kalau brand-brand Android itu Biasanya software update Satu HP itu Bisa cuman 2 tahun kali Rata-rata ya Kalau gak Ini Kalau gak Bukan brand-brand yang gede gitu ya Software update-nya tuh Agak kurang diperhatiin Sementara Kalau Pixel Kurang lebih Software update-nya Masih Diperhatiin Sampai 3 tahun ke depan Gitu Kemudian Kamera Kalau untuk kamera Ini banget lah Kameranya itu Masih Masih bagus banget Bahkan untuk yang Tipe-tipe lama Untuk dipakai Di Tahun ini Kayak Pixel 3a ini Masih pake single camera Pixel 4a juga Masih single camera Tapi Kualitas fotonya tuh Masih bisa bersaing banget Sama bahkan Bisa dibilang Sama flagship-flagship Keluaran tahun 2020 gitu Juga Kadang masih bisa bersaing Menurut gue Secara kualitas kameranya Untuk foto-fotonya Nanti kita Cobain Bandingin Kedua ini Nanti Gue tampilin Di Video ini ya Silahkan nanti Dilihat sendiri Dinyilai sendiri Kualitas fotonya Seperti apa Tapi Antara dua ini Menurut gue sih Kualitas fotonya Gak terlalu beda jauh ya Antara 3a Sama 4a Ciri khas Pixel banget lah Kelihatan Nanti Apa namanya Gak 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 beda jauh Karena Kamera 3a ini aja Udah Menurut gue Udah bagus banget Untuk video Ya standar lah Masih Capable Tapi emang Emang Tetap lebih unggul Untuk fotonya Kalau untuk pixel Biasanya gitu Videonya Gak terlalu bagus Bukan terlalu bagus Videonya Oke Tapi Gak Seperti Kualitas Foto-fotonya Gitu Kira-kira Oke Next Nah ini yang seru Pixel 3a yang gue beli ini Adalah Pixel 3a X Jepang Dan Pixel 4a Yang gue punya ini Adalah Global version Apa sih bedanya Antara Pixel 3a Pixel yang X Japan Sama yang Global version Nah Paling gampang Itu bedanya Adalah Lo tau kan Kayak kalau Sering Liat Jual-jual Di marketplace Marketplace Ada jual Smartphone Bekas itu Ada yang Ini Docomo AU Terus Softbank Nah Itu adalah Smartphone Smartphone Ex Jepang Tahunya Dari mana Itu Docomo AU Softbank Itu adalah Provider-provider Jepang Jadi Kalau di Jepang Itu Kalau gak salah Dia sistemnya Untuk smartphone Keluaran terbaru Itu Bundling Sama SIM cardnya Gitu ya Jadi kayak Kita tuh Sistemnya langganan Bukan Beli Kalau gue gak salah Correct me if I'm wrong Jadi sistemnya Langganan Kita bayar Per bulan Berapa Untuk Penggunaan Providernya Untuk internet Untuk call Untuk SMS Dan lain-lain Tapi kita Dapet Smartphone Itu Gratis Bukan gratis Tapi Biayanya Include Di biaya Langganan Ininya Biaya Langganan Bulanannya Gitu Nah Itu Kalau gak salah Ya Setiap Ada smartphone Baru Yang smartphone Lama Dari Jepang Itu Bisa dibalikin Ke Providernya Jadi kalau mau tuker Baru Yang Lama Tinggal Dibalikin Ke Providernya Kemudian Yang baru Bisa kita Pakai Kalau kita Tinggal di Jepang Nah Nasib dari Smartphone Lama Yang ada Di Bekas Provider Jepang Ini Sepertinya Dugaan Gua adalah Dijualin Ke Negara-negara Kayak Indonesia Malaysia Singapura Kalau gak salah Juga ada Jadi kayak Gua gak tau Dijualin Apa dikasih Tapi kayaknya Di Inilah Dijualin Nah Ini adalah Smartphone-smartphone Bekas provider Jepang tersebut Kebanyakan Kalau dulu Banyakan Merek Jepang Kayak Sony Tapi sekarang Belakangan ini Mulai beredar Tipe-tipe Pixel ini Pixel 3a 3a XL Pixel 3 Sama Pixel 3 XL Ini lagi banyak Beredar Di pasaran Marketplace Marketplace Bedanya Apa sih Sebenarnya Barang Ex Jepang Ini Yang pertama Ciri-cirinya Barang Ex Jepang Adalah Ini dia Ada Aplikasi Aplikasi Jepang Gitu Jadi Ada Aplikasi Jepang Yang Kalau gak salah Gak bisa Diapus Jadi dia Tetap Stay Tuh Gue coba Ini Sorry Mana ya Kelihatan Jadi Gak ada Option Buat Ngapus Ininya Aplikasinya Ini aplikasi Kalau gak salah Aplikasi Apa sih Velika Ini buat Kartu Apa Buat Kartu Kalau kita Naik MRT Di Jepang Atau Semacam Inilah Semacam Flashnya Flashnya Di Jepang Buat Naik MRT Buat Belanja Bisa Buat Macem-macem Nah Ciri-cirinya HP Ex Jepang Itu Pasti Ada Aplikasi Bawaan Dari Provider Yang Gak Bisa Di Hapus Gitu Satu Itu Kemudian Ciri-ciri HP Ex Jepang Lagi Adalah Kamera Nah Kamera Ini Karena Jepang Terkenal Dengan Budaya Pervertnya Jadi Smartphone Smartphone Kamera Di Jepang Kamera Smartphone Smartphone Di Jepang Itu Punya Ini Khusus Punya Fitur Khusus Yaitu Kameranya Gak Bisa Disilent Pasti Ada Bunyinya Karena Untuk Menandakan Supaya Kalau Foto Diem-diem Itu Gak Bisa Karena Pasti Ada Bunyinya Ketahuan Gak Bisa Disilent Ini Emang Salah Satu Ciri Hats Smartphone Jepang Yang Terkenal Itu Gak Bisa Disilent Kameranya Setau Gue Ada Dua Negara Itu Yang Gak Bisa Disilent Kameranya Adalah Jepang Sama Arab Kalau Gak Salah Jadi Kameranya Tuh Gak Bisa Disilent Kedengeran Gak Bunyi Itu Dia Masih Jadi Karena Alasan Apa Ya Bukan Budaya Juga Situ Karena Itu Contoh Jelek Tapi Itu Gak Bisa Disilent Intinya Gitu Beda Oke Ciri Ciri Hp X Jepang Terakhir Adalah Hampir Pasti Hp X Jepang Itu Batangan Gak Mungkin Ada Box Karena Kan Namanya Hp Dari Provider Mungkin Bukan Kayak Kita Beli Gitu Kalau Kita Beli Kan Kita Complete Sama Box Sama Kelengkapannya Kalau Di Provider Itu Kayak Istilahnya Kayak Mungkin Kayak Kita Nyewa Kali Ya Kira Kira Kayak Gitu Jadi Box Itu Kayaknya Gak Dikasih Jadi Cuma Dikasih Hp Sama Kelengkapan Ininya Kelengkapan Charger Dan Lain Lain Tapi Jadi Kalau Kita Nyari Hp X Jepang Di Indonesia Di Marketplace Marketplace Itu Hampir Pasti Batangan Malah Mungkin Pasti Batangan Gak Mungkin Ada Hp X Jepang Yang Full set Jarang Paling Gak Ya Kan Jadi Itu Juga Mungkin Kayak Supaya Logistiknya Juga Maksudnya Kayak Mungkin Dari Jepang Ke Indonesia Supaya Gampang Dibawanya Karena Belinya Kan Gak Cuman Satu Mungkin Bisa Berapa Puluh Atau Berapa Ratus Unit Jadinya Boxnya Gak Dibawa Gitu Sementara Kalau Yang Pixel 4a Ini Yang Gue Punya Kan Global Global Itu Nah Complete Sama Boxnya Boxnya Sama IMEI Semua Sama Terus Apa Namanya Charger Dapat Isinya Complete Yang Pixel 4a Yang Versi Global Oke Kemudian Yang Terakhir Adalah Harganya Kalau Harga Yang X Jepang Ini Hampir Pasti Bisa Dibilang Mungkin Agak Di Bawah Pasaran Ini Gue Dapat Gak Sampai 2,5 Juta Untuk Pixel 3a 64 GB Gak Sampai 2,5 Ya Hampir 2,5 Kira-kira Dengan kondisi yang masih mulus banget Kondisinya mulus banget Gak ada cacat Gue udah cek-cek layarnya Normal semua Tombol-tombol normal Bodinya Ada bekas pemakaian sedikit Tapi Menurut gue masih wajar Jadi Masih Worth it Banget sih Kalau Kalau gue kan emang Buat nyoba ya Buat Buat Direview Jadi gue Sekali yang ngecek nih Pengen tau HP X Jepang kayak gini Dapetnya Kayak gimana sih Apakah mulus Apakah ada minusnya Ternyata Pixel 3a yang gue beli ini Mulus Gak ada cacat Terus Normal semua Fitur-fiturnya juga normal Sementara Buat yang Barang global Kayak Pixel 4a ini Ini masih lumayan tinggi Harganya Karena kan full set Masih ada box Masih ada kelengkapannya Kemudian belinya juga resmi Ini IMEI nya juga didaftarkan Secara resmi Dari Beacukai Jadi Gak ada masalah Buat IMEI-IME Untuk Pixel 4a ini Gue perhatiin Pasarannya Kayaknya masih 7,5 Sampai 8,5 juta Untuk kondisi yang Full set ya Oh apalagi yang ini Ini Kalau yang Biasanya yang Pixel 4a Yang Beredar di pasaran itu Warnanya hitam kan Nah ini Ada yang bilang Ini limited edition nih Karena warnanya Keluarnya belakangan Yang barely blue ini Gak Gak bareng pas rilis Pixel 4a Yang warna hitam Jadi Ada yang bilang Ini limited edition Tapi gue gak tau juga sih Limited edition Atau limited production Gitu Yang warna ini Agak jarang emang sih Kalau Dilihat-lihat Di pasaran Gitu Oke Kira-kira Itu dia Kita nyobain-nyobain Antara dua pixel ini Pixel 3a Dan pixel 4a Seri Pixel yang affordable Secara Kualitas Oke Build quality nya Juga masih Bagus banget Kemudian Secara Performance Menurut gue Masih layak dipake Tapi mungkin Untuk yang 3a Mungkin gak Buat pemakaian berat ya Untuk pemakaian Sosmed Buat pemakaian Simple-simple Masih enak dipake Kemudian Ya Kira-kira itu dia Video tentang Pixel 3a Dan pixel 4a Kita nyobain Tadi Seris Affordable nya Pixel Like videonya Kalau emang suka Kemudian Subscribe ke channel The Grid Dan follow Instagram kita Di TheGridCo.id Oke The Grid Sign out Bye Thank you